Ya aman ya guys bunyinya ya Eh salah lagi Oke, balik lagi sama gue Arenara Kali ini gue pengen mereview sebuah gitar VEGETABLE VEGETABLE GUITAR Atau gitar sayur Kok gitar sayur sih? Gitar sayur dong sebutannya Hah? Murah! Oh anjir Gitar sayur Bukan gitar sayur ya Soalnya orang-orang biasanya kalo nyebut gitar murah tuh gitar ntarik ya Kenapa ya? Gak tau gue Gue mau buat thumbnail dulu guys Anjay Oke Jadi Ini gue beli Harganya cuma Rp175.000 Kenapa gue beli? Nih lo liat sendiri Terjual sampai 200 piece Ratingnya 4,7 Gokil kan ya? Jadi Gue kepo Kenapa banyak orang yang beli dengan Harga Rp175.000 Tapi terjualnya lumayan banyak 200 piece Dan ratingnya 4,7 Tinggi Jadi gue kepo gitu kan Jadi kita Buka aja Ya datang Dengan motor abangnya Karena gue pake Sam D Ngomel ngomel gak abang? Abangnya Ngomel ngomel katanya Kalau ngantar barang gede-gede Selalu ngomel ngomel tuh bang Tapi kan ada pilihan ya Sam D Saya Gue diomelin guys Kata abangnya Bang kalo beli barang gede Jangan pake Sam D dong Eh deh Gue biasanya beli Sam D Gak ada ngomel Baru kali ini gue diomelin guys Eh deh Motornya udah gak kuat banget Terus gue bales aja Ya maaf ya bang ya Makasih info nya Gue gituin aja Soalnya gue bilang juga ke abangnya Lah gue biasanya Beli Kalo beli gede-gede pake Sam D Bang biar aman Biar gak usah pake packing kayu ya kan Gitu Ya udahlah Tapi abangnya Pas nganter Diem bae Dia ngomelnya di chat doang Pas ketemu gue Diem bae Si Jadi Ya thank you nih abangnya nih ya Tapi gue belum ngecek Beto nya diputusin senar ya Hahaha Ada gunting gak gue? Susah banget Ini nyari gunting Setiap unboxing anda Kenceng juga nih talinya nih Bentar ya guys Cari gunting dulu Apa sih ya Oke Masih tusuk di tadi gue Ya harusnya gitu loh Iya harusnya gitu loh Oke Oke Pake obeng Kunci Kunci Geras juga soalnya dia Ikat mati namanya ini Yang kunci Kuncinya gak tajem Kuncinya gak tajem Kuncinya gak tajem loh Nah Ini gimana sih Nah ini kunci Gimana sih gak bisa Gini loh Kayaknya pake obeng Kena gitara Kena gitara ya Eh Ini nih Gue punya ini Baik tuh Padam banget ini Oke Tali rapianya udah terbuka Oke Ini dia gizarnya Tinggal tali pocongnya Tinggal tali pocongnya di atas Ini kita buka guys BTW ini gitar Nilon Gitar Nilon Gitar klasik ya Buat pemula nih Buat pemula Tapi memang rata-rata Awal main gitar Gue pake nilon gue Loh Sama kan ya Karena gak sakit guys Karena gak sakit guys Oke Ada bau 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 cat Bawa sini Iya Bau cat Eh Bonus pick Bonus pick Bonus pick Terlebih dahulu Sebelum memberi penilaian Oke Kita beri penilaian Langsung pake video aja ya Guys ya Eki nelfon coba Coba nelfon Eki Kenapa Saya lagi buat konten Oke Ini penampilan gitarnya Ya Kalo diliat Ini mulus ya guys ya Eh Jat interruptsi Oke Oke Ini kalo kalian liat Tuh Ini mulus ya ini ada bau Bau lem kayaknya ya Tapi Mengkilat ya guys Tuh Ini gita klasik Kaga ada merknya guys Ya Gak ada merknya Ada Thrustroughtnya Belom ada Thrustroughtnya Oke ini speknya udah Bisa keliatan ya Nah kalo kayunya nih Gue gak tau kayu apa Ehm Tapi Ehm Keliatan Kalo menurut gue Soalnya yang paling penting Ini masih kuningan ya guys ya Fretnya masih kuningan Dan dia Belom ada Thrustroughtnya ya Belom ada besi disini ya Dan ini gitar klasik Gak ada merknya Jadi gue lebih suka kayak gini Ehm Yang gak ada merknya daripada Dikasih embel embel merk Terus harganya murah ya Oke Ini penampakannya Suaranya gimana bang Oke Gue nih pasti belum nyetem Ya belum nyetem Kita setem dulu baru kita cek sound Oke Ini gitarnya udah gue setem ya kan Ini udah gue siapin micnya juga Udah gue deketin Nah ini Tunggu guys Sambil Kita cek sound ya Ini kita Ehm Kalo kita pake picknya misalnya Kayak gitu ya Ya aman ya guys bunyinya ya Nyanyi dikit Pake kencengan ya Anda Hahaha Pales Andaiku malaikat ku botong sayangu Dan rasakan penyikirnya bersamamu Nah 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 Di tanah anak ini Bermang saat terjadi Ya bunyinya aman ya Ya gue lupa liriknya kita ganti lagu aja dah Yang tau liriknya Oh kita cek sound pake intro legend banget Ini lagu tahun 1999 Diciptakan oleh Ero Chandra Eh salah lagi Ulang-ulang guys Ulang Ya salah lagi bodoh Eh gitu ya Kita ulang sekali lagi guys Sorry guys Ini biar lama dikitnya videonya Dan Segitu aja guys ya Aman banget ya Untuk 175 Lumayan juga suaranya guys Kita coba fret-fretnya nih ya Ada yang buzzing gak ya coba ya Wah ini bunyinya kayak gini Ini karena senar yang dipake sama gitar ini ketipisan nih Nah tapi gue tau kenapa dia pake senar yang tipis Soalnya dia gak ada trust outnya Jadi biar Kalau lu misalkan beli gitar kayak gini Jangan pake Ini klasik ya Berarti jangan pake yang hard tension Bener? Bener Ya jadi pake yang tipis Apa sih sebutannya kalau nilon itu? Apaan? Low tension ya? Apa sih? Iya ada guys Pokoknya lu cari deh Pokoknya senar klasik tuh ada tensionnya Pokoknya jangan yang Setiap senar ada ada tensionnya Jangan yang kenceng aja pokoknya Kita coba disini ya Kita mau cek buzzingnya aja Aman Gak ada yang Gak ada yang buzzing guys Ini gitar aman nih Nah sekarang kita mau coba Main kalau petik-petikan guys Nah kita cek dulu nih Peles-pelesnya Ya gitu Baru dia biasa Selalu gue bilang Pasti dia turun-turun ya guys Tapi ini Aman sih Soalnya Kalau kalian pernah nonton video gue Yang Gue beli gitar 100 ribu juga tuh Yang gak gue kasih linknya Itu Parah banget coy Jadi gue harus pake Kapo Malahan ini Yang gak ada merknya Lebih oke Itu udah merknya cuy Yang waktu itu Coba kesan ini ya Ya di bagasan ini lah Ayo kita coba Cek main petikan guys He 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 Sempurna 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 Aman ya Aman ya guys ya Lagu bule yang paling sering dipake Buat main petikan Nek? Ya aman nih guys Mantep banget nih 175 ya Nggak ada merknya Tapi kalau menurut gue Buat kalian main iseng-iseng di rumah Buat tongrongan Ini bisa dibeli ya guys Tapi kalau untuk Profesional Atau membuat cover Kalau menurut gue sih Jangan ya Soalnya Ya speknya terbatas banget Ini masih kuningan Terus kalian nggak bisa Nggak bisa milih senar yang hard tension Jadi Nggak ada transrotnya Soalnya bisa bengkok ya guys Jadi kalau mau ngerawat gitar kayak gini Ya senarnya pake yang tipis-tipis aja ya guys Ini buat Ya buat nyanyi-nyanyi sama Sama temen-temen lah Ya 175 Di tongrongan Autorame Anjay Jadi Kalau mau beli linknya di deskripsi Terima kasih